selamat menikmati oke guys, kita akan haluskan dulu bumbunya ya ini dia teman-teman, bumbunya sudah dihaluskan dan tidak perlu terlalu halus sekarang kita siapkan minyak untuk dipanaskan nyalakan apinya setelah panas, kita akan masukkan bumbunya ya masukkan bumbunya dan kita tunggu sehingga ada aroma-aroma langinya saya buat maaf ya, saya skip dan setelah dia mengkering seperti ini, kita akan masukkan ayamnya lalu kita aduk sampai merata bumbunya lalu kita tambahkan roi kuk secukupnya dan gula pasir atau gula putih secukupnya lalu kita aduk kembali sampai merata setelah merata lalu kita akan ungkap atau kita tutup seperti ini guys dan diamkan selama beberapa menit hingga ayamnya empuk atau lunak oke teman-teman, kita tunggu ya setelah kurang lebih 5 menit ya teman-teman sesekali kita akan buka dan kita balik ayamnya ya agar dia matangnya merata setelah diaduk sampai merata lalu kita akan ungkap kembali atau kita tutup kembali sampai matang iya teman-teman, kita akan tunggu hingga matang oke guys ayamnya sudah empuk sudah matang dan kita akan buka kita tambahkan kecap ya guys kecap manis secukupnya lalu kita aduk lagi sampai merata setelah merata selesai guys ini dia resep simpel dari saya ayam ungker dengan bumbu seadanya karena ini adalah resep simpel jangan lupa like dan subscribe ya guys dan jangan lupa juga berikan komentar kalian di bawah sini untuk membuat video saya lebih baik lagi terima kasih guys sudah menonton video saya sampai selesai sampai jumpa lagi bye 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 Terima kasih.